Keberangkatan Jemaah Calon Haji Embarkasi Jakarta dipindahkan sementara ke Bandara Soekarno-Hatta dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemindahan ini pemisah dikarenakan ranui Bandara Halim Perdana Kusuma mengalami kerusakan dan tengah dalam perbaikan. Informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan Sasyah Wisastro dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Sasyah, apakah Calon Jemaah Haji Kloter II Embarkasi Jakarta sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya Alka, Jemaah Calon Haji Kloter II dari wilayah Banten dan juga Kloter III dari wilayah DKI Jakarta belum tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Karena memang Kloter II dari wilayah Banten yang rencananya akan berangkat pada pagi hari ini pukul 9.35 WIB baru berangkat dari Asrama Pondok Kede. Pondok Kede, Pasrama Haji Pondok Kede maksud kami pada pukul 6.15 WIB dan direncanakan sebentar lagi akan tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dan hari pagi ini ada sebanyak 393 Jemaah Calon Haji yang akan diberangkatkan ke Madinah Saudi Arabia melalui Terminal Kargo di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Mereka rencananya lepas landas pada pukul 9.35 WIB dan akan mendarat di Madinah Saudi Arabia pada pukul 14.50 WIB. Kemudian untuk Kloter III dari wilayah DKI Jakarta ada sebanyak 393 Jemaah Calon Haji yang rencananya akan berangkat dari Terminal Kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta pada pukul 16.10 WIB. Dan rencananya akan mendarat pada pukul 21.25 WIB. Memang seluruh Jemaah Calon Haji yang akan diberangkatkan pada hari Sabtu hingga Sabtu minggu depan ini akan diberangkatkan melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, yakni Apron Timur Terminal Kargo dan mereka tidak akan diperiksa terlebih dahulu pada saat memasuki Terminal Kargo ini karena mereka sudah dilakukan pemeriksaan di Embarkasi Haji Pondok Gede. Selanjutnya, ada berapa Kloter lain yang akan diberangkatkan dari Bandar Soekarno-Hatta? Ya Alka, untuk hari Sabtu tanggal 29 ini hanya akan ada dua Kloter yang diberangkatkan dari Terminal Kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, yakni seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dari Kloter 2 wilayah Banten dan juga Kloter 3 dari Jemaah Calon Haji wilayah Jakarta. Dan semuanya ini akan berangkat melalui Terminal Kargo atau Apron Timur Terminal Kargo di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan langsung memasuki pesawat. Ada tiga pesawat yang akan membawa seluruh ke Jemaah Calon Haji pada hari ini, yakni dua diantaranya pesawat Saudi Arabia dan satu pesawat dari Garuda Indonesia. Dan pengalihan keberangkatan Jemaah Calon Haji ke Bandar Udara Soekarno-Hatta dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini diperkirakan akan berlangsung selama satu minggu. Karena dalam satu minggu ke depan, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma landasan pacunya sedang dalam perbaikan. Alka? Baik, saya sudah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.